Sampai jumpa di video selanjutnya Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan Berikan yang terbaik dengan sekenap hati dan kerinduanmu Untuk memberikan segala pujian hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sama-sama kita akan berdoa Kami bersyukur atas engkau Tuhan Engkau Bapak yang teramat baik bagi setiap kami Dan pertolonganmu nyata bagi setiap kami Tuhan Engkau Bapak yang menuntun kami memberikan kami kelegaan Bahkan memberikan kami kemenangan dalam setiap permasalahan kami Dan kami mau datang menyembah meninggikan engkau Yang terbaik yang kami bawa Untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan adalah kembalaku Takkan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Takkan kekurangan aku Dia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Dia membimbingku ke air yang tenang Dia menyegarkan jiwaku Dia menyegarkan jiwaku Dia menuntukku ke jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembar kegelaman Aku tidak takut bahaya Aku tidak takut bahaya Dan tongkatmu Dan tongkatmu Itulah yang menghibur Aku Dia membimbingku ke air yang tenang Dia menyegarkan jiwaku Dia menuntukku Dia menuntukku ke jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembar kegelaman Dalam lembar kegelaman Dengan sekenap Dengan sekenap hati dan sukacita Dia menuntukku Dia membimbingku Dia membimbingku ke air yang tenang Dia menyegarkan jiwaku Dia menuntukku ke jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Sekalipun aku berjalan Dalam lembar kegelaman Sekalipun aku berjalan Dia membimbingku Terimbingku ke air yang tenang Dia menyegarkan jiwaku Dia menuntukku ke jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Jalan dalam lembar kegelaman Dan aku pun akan diam Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Selamat menikmati Selamat menikmati Dan biarlah Apa yang nanti Saya saksikan Akan jadi berkat bagi Saudara semua Bagi memegitu semuanya Perkenalkan nama saya adalah Priyo Kurniawan Saya anak dari Seorang mantan Atau pensiunan polisi Saya berasal dari Kota Kudus Dan Sekarang saya Melayani sebagian Mbak Tuhan di Gerija Petani Ungaran Ada banyak hal dalam hidupan saya Yang ingin saya saksikan pada Malam hari ini Dan tentunya Biarlah Saksian Atau Cerita saya ini Akan jadi berkat bagi Mbak Tuhan semuanya Mbak Tuhan semuanya Saya punya Satu istri Dan Dua orang anak Yang sudah besar Dan tentunya Perjalanan Bersama Tuhan Yang luar biasa Melewati Berbagai macam Liku-liku Di dalam kehidupan Untuk mencapai Sekarang Atau untuk Melayani sekarang Ada banyak proses Di dalam kehidupan saya Yang Tentunya Itu Membuat Saya Selalu ingin Melihat Kemuliaan Tuhan Melihat Pertolongan Tuhan Dan Terutama Saya Melihat Rencana Tuhan Yang begitu Ajaib Di dalam kehidupan saya Seperti saya katakan tadi Saya lahir dari Satu keluarga Yang Menurut saya Kurang harmonis Bapak saya Seorang Polisi Dan sudah pensiun Dan Menikah dengan Seorang Wanita Ibu saya Dan Mereka punya Jarak usia yang sangat jauh Ayah saya Umur 49 Dan Ibu saya Umur 15 tahun Ya Coba dibayangkan Betapa Panjangnya Rentan usia mereka Sehingga Di dalam Pernikahan Mereka mengalami Goncangan Mereka mengalami Perhara Mereka mengalami Pergumulan Karena perbedaan usia yang sangat jauh Nah Berawal dari sini Saya ingin menyaksikan Kisah kehidupan saya Ketika Ayah dan ibu saya Menikah Sudah 3 tahun Mereka Menikah Dan Terjadi pertengkaran Di antara mereka Sehingga Keluarga ini Sangat tidak Harmonis Ibu saya Hamil Hamil saya Saya anak pertama Kemudian Ketika hamil saya Mereka bentrok Dan mereka Cek cok lagi Ya Karena tadi Yang perbedaan usia yang sangat jauh Nah Umur 8 Bulan Ketika saya Berada di kandungan Mereka kembali berantem Dan mereka kembali Bertengkar lagi Dan akhirnya Ibu saya benci dengan ayah saya Dan juga Dia benci dengan saya Yang waktu itu masih dalam kandungan Nah Ketika Ibu saya benci dengan saya Entah kenapa Ibu saya pergi seorang dukun pijat Untuk menggugurkan saya Jadi Umur 8 bulan Di dalam kandungan Saya Mau digugurkan Ya Kalau Jaman dulu itu Namanya dukun pijat Untuk menggugurkan kandungan Sehingga Ketika Mereka bertengkar Malam Ibu saya meninggalkan rumah Dan kemudian Pergi ke dukun pijat Sehingga saya digugurkan Waktu itu Saya sudah dipijat Sudah dipijat Sudah dipijat Untuk keluar Tetapi Anehnya Waktu itu tidak keluar Padahal sudah dipijat Sudah dikasih obat Sudah dikasih ramuan Biar saya ini Keluar dari kandungan Tapi belum bisa Dan akhirnya Tiba-tiba Bapak saya Menyusul ke dukun pijat ini Dan akhirnya Saya diselamatkan Nah ketika diselamatkan itu Terjadi pertengahan lagi Ya Terjadi pertengahan lagi Dan akhirnya Saya diselamatkan oleh Bapak saya Sehingga Saya tidak jadi Dikeluarkan waktu itu Atau Diaborsi waktu itu Dan puji Tuhan Mereka 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 Kembali ngobrol lagi Mereka ngomong lagi Dan akhirnya Umur sembilan bulan Saya dilahirkan Bapak ibu semuanya Ketika Saya menginjak usia remaja Ada hal yang Menurut saya Sesuatu yang tidak benar Di kehidupan saya Bagi saya Anak dari Hasil penolakan Daripada Orang tua Atau ibu saya Itu sangat berpengaruh Ketika saya menginjak Usia remaja Ketika saya menginjak Usia dewasa Itu memengaruhi Dalam kehidupan saya Yang pertama Ketika saya menginjak Usia remaja Saya menjadi Anak yang introvert Artinya Anak yang pendiam Anak yang Tidak suka bicara Dan Anak yang Merasa Paling Tidak nyaman Ketika Kumpul dengan Banyak orang Kalau Ada orang ngobrol Ada orang Yang ngobrolin saya Walaupun tidak Ngomong tentang saya Saya merasa itu Ngomongin dengan saya Sehingga hati saya itu Sangat terluka Saya Sangat pendiam Saking pendiamnya Kalau ada tamu Ke rumah saya Atau ada Keluarga Kerabat ke rumah saya Saya tidak berani menemui Saya takut Ya Saya belakangan tahu Bahwa itu adalah Akibat dari Penolakan Oleh ibu saya Ketika saya Pasti dalam kandungan Waktu rumah Saya menjadi Orang yang introvert Orang yang penyendiri Orang yang cuek Orang yang tidak suka dengan Orang-orang di sekitar lingkungan Dan Selalu berpikir negatif Tentang Kehidupan Tentang Orang-orang di sekitar saya Nah itu Saya tumbuh itu Menjadi seorang yang introvert Tumbuh menjadi orang yang penyendiri Dan orang yang sering Membalas dendam Nah Disitulah Saya mulai Ketika remaja Sudah mulai Mengenal rokok Waktu SMA itu Sudah mulai Berantem gitu ya Dengan anak-anak Kampung Atau Anak-anak sekolah Teman-teman sekolah Sudah mulai Berantem-berantem gitu ya Dan jadi anak yang Nakal dan anak yang Itu deh Orang yang cuek Satu hari ada orang yang Kecelakaan Naik motor Jatuh Saya lewat Tidak pernah saya tolong Saya lewat aja begitu Karena saking cueknya Saking cueknya Dan Satu hal Adalah Saya adalah Orang yang sering dendam Kalau ada orang yang nakal Sini saya Ada orang yang Menyusahkan saya Saya dendam Dan pasti akan saya balas Apapun yang Terjadi Pasti akan saya balas Nah itu adalah Kemungkinan dari anak-anak yang tertolak itu Karena waktu kecil tidak merasa Diterima oleh keluarga Atau kepada ibu saya Saya dendam sekali dengan ibu saya Dan saya tidak bisa mengampuni Daripada ibu saya Kenapa Dulu Kamu Mau mengabur Si saya Saya jengkel dengan ibu saya Saya dendam dengan ibu saya Dan Dendam itu saya Saya pendam Saya pendam Saya pendam Dan tidak bisa mengampuni Dan akibatnya Saya Ketika Menyimpan dendam Saya Saya menyimpan kesakitan Atau Sakit hati dalam hati saya Akibatnya Saya Sering sakit-sakitan Saya Tiap bulan pun sakit Seperti Sakit Batuk Ada Kolera Ada Tipos Macem-macem Sering Kena sakit penyakit Sering Sering Pikiran itu Tidak damai Pikiran itu Melayang kemana-mana Saya Ngalami Sakit penyakit Hampir tiap bulan Saya ngalami sakit penyakit Dan saya pikir Apakah saya terus Harus sakit penyakit Seperti ini terus Ya Saya cari pekerjaan Waktu itu ketika Los SMA Dimana-mana Saya Melamar pekerjaan Tidak pernah diterima Walaupun saingannya sedikit Ketika saya melamar pekerjaan Di perusahaan itu Tidak ada yang menerima saya Kemudian Melamar lagi Ke tempat yang lain Tidak diterima Padahal saya Punya kenalan Orang dalam Orang dalam Orang dalam perusahaan itu Mbok saya titip Lamaran saya Dibawa sama dia Tapi anehnya Tidak ada satu perusahaan Atau satu pabrik pun Yang menerima saya Waktu itu Jadi saya ngalami Hal yang tidak enak Ngalami sakit penyakit Kemudian Ketika melamar pekerjaan pun Tidak ada yang menerima Dan saya Berkata Dalam Hati saya Tuhan Salah saya itu apa Salah saya itu apa Sehingga Saya itu Mendirikan sakit penyakit Kemudian Saya melamar pekerjaan Tidak ada yang menerima Salah saya apa Saya merenungkan Merenungkan Dan merenungkan Dan Waktu itu Saya Belajar untuk mencari Tuhan Kira-kira apa sih Yang salah di dalam hidupan saya Sehingga saya mengalami Semua pergumulan Dan mengalami masalah Yang saya hadapi sekarang Nah suatu hari Bapak saudara Saya Pergi Ke Tempat Gua doa Yaitu Gua doa Gismani Saya mulai rajin Untuk berdoa pada hari itu Saya setiap sore Pergi ke sana Dan saya berdoa Sampai Satpam disana Apal dengan saya Jadi kalau orang lain itu Harus ngisi Buku tamu Kalau saya Langsung aja Karena seringnya disana Sering berdoa Sering berdoa Tetapi Sepertinya saya itu Kering Hati saya itu kering Ya Hati saya kering Kalau saya pergi ke gereja Saya ibadah gitu ya Saya melihat teman-teman saya itu Ketika mereka nyanyi pujian bagi Tuhan Mereka bisa nangis Mereka bisa sungguh-sungguh Saya tidak bisa apa-apa Saya heran dengan diri saya sendiri Kenapa saya tidak bisa mengalami Seperti teman-teman saya Mereka bisa muji Tuhan Bisa menangis Dijama Tuhan Ya sampai Jatuh sampai Macam-macam Saya biasa-biasa saja Ya Tidak tahu Karena saya ingin cepatnya Atau gimana Nah suatu hari Waktu itu Sore saya pergi ke Bukit doa Dan saya berdoa disitu Ketika saya nyembah Tuhan Saya nyembah Tuhan Tidak merasakan apa-apa Biasa-biasa saja Seperti kering tidak ada apa-apa Ya Kemudian Tuhan ingatkan saya Ketika saya satu jam berdoa itu Tidak ada apa-apa Tuhan ingatkan saya Tentang satu hal Yaitu Pengampunan Ketika Tuhan ingatkan itu Saya kembali mengingat-ingat Apa ya Hal-hal yang tidak Saya lepaskan pengampunan itu apa ya Saya melihat ke masa lalu Dan Saya menemukan tadi Peristiwa-peristiwa Yang menyakitkan di saya Sehingga saya tidak bisa mengampuni Yaitu ketika Ibu saya Dengan sengaja Menggugurkan saya Ketika berdoa delapan bulan Itu membuat Dendam Atau Merasa tidak Bisa mengampuni Kepada ibu saya Nah Ketika saya menemukan itu Susah sekali mengampuni Akan Sosok ibu saya Saya Tidak bisa mengampuni Karena kalau saya melihat Saya melihat kehidupan saya Waktu itu Sangat susah sekali Ketika saya remaja Orang tua saya ini Bapak ibu saya Sering bertengkar Dari sejak saya SD Sampai SMA Tidak pernah ada Kerukunan dalam rumah tangga Selalu bertengkar Ya yang namanya Pukul-pukulan Kemudian lempar-lemparan Piring Lempar-lemparan Baskom Setiap hari Saya lihat itu Jadi mereka selalu bertengkar Terus Sepertinya tidak ada satu hari Yang tidak bertengkar Nah itu membuat saya jadi kepahitan Dengan ibu saya Kemudian suatu hari Ibu saya Ketika saya Usia SMP itu ya Ibu saya itu Pergi dari rumah Hampir 5 tahun Ibu saya meninggalkan kami Sekeluarga Waktu itu Saya anak nomor 1 Dan 3 adik saya Dan bapak saya Ditinggal begitu saja Pergi Entah kemana Hampir 5 tahun Nah bayangkan saudara Sudah Dendam Karena peristiwa tadi Aborsi Kemudian Dendam lagi Meninggalkan kami selama 5 tahun Dan Bisa dibayangkan Hidup tanpa ibu Wah itu Sesuatu yang Sangat-sangat Menderita ya Masak-masak sendiri Penyuci baju sendiri Waktu saya Anak yang pertama Dan 3 adik saya Masih kecil-kecil Nah itu membuat saya Jadi Dendam dengan ibu saya 5 tahun Dia meninggalkan rumah Pulang ke rumah Nah ketika Ayah saya sudah meninggal Ya Ketika ayah saya sudah meninggal Ya Baru dia Pulang dari Entah kemana Entah pergi dengan siapa Atau pergi kemana Saya tidak tahu Jadi Dendam dengan ibu saya Hal-hal ibu saya yang tidak Mau menerima saya Waktu itu Itu membuat luka di dalam Mati saya itu semakin Menganga Semakin dalam Dan semakin dalam Nah itu ketika waktu dikisemani Itulah Ketika saya mengingat Perbuatan daripada Ibu saya Mengingat perbuatan Daripada orang tua saya Terutama ibu saya Saya jadi Malas untuk mengampuni Malas untuk Memberi pengampunan Pada ibu saya Nah ketika Itu terjadi Tapi Tuhan selalu ingatkan Pengampunan 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 Dan pengampunan Nah Tiba-tiba Bapak ibu saudara Pada hari yang berikutnya Ketika saya datang lagi Untuk berdoa Di Taman Gismani itu Tuhan berkata lagi Dilemati saya Ampuni Dan pengampunan 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 Saya ingat lagi Tentang kisah hidup saya Tentang Kejadian dengan ibu saya Dan Saya Waktu itu Menyerah Pada Tuhan Dan waktu itu Saya berdoa kepada Tuhan Dan saya mulai Melepaskan Pengampunan Walaupun Dalam hidup saya Atau dalam mati saya Berat sekali Pengampunan Tapi waktu itu Saya Mengangkat tangan Saya berdoa Saya menyanyi Saya memuji Tuhan Ketika Pujian selesai Saya Berkata Di hadapan Tuhan Waktu itu Dan saya Berkata Aku Melepaskan Pengampunan Kepada orangtuaku Aku melepaskan Pengampunan Kepada Ibuku Yang telah Begini Saya lepaskan Pengampunan Dan luar biasa Bapak ibu semuanya Ketika Saya melepaskan Pengampunan Walaupun itu Kata-kata yang sedikit Kata-kata yang singkat Aku melepaskan Pengampunan Kepada ibuku Yang terjadi Yang terjadi adalah Sesuatu yang luar biasa Tiba-tiba Bapak ibu semuanya Ada satu Damai Jatra Yang Turun Atas hidup saya Dalam hati saya Dan Sejak saat itu Seumur hidup saya Ketika saya Berdoa Ketika saya Memuji Tuhan Ketika saya menyanyi Air mata saya Mulai keluar Air mata saya Bercacuran Saya nangis Seumur-umur saya Tidak pernah Hidup Atau berdoa Sampai nangis Tidak pernah Hati saya Menjadi damai Jatra Hati saya Menjadi sukacita Seperti Beban di dalam Kehidupan saya ini Beban yang Bertahun-tahun Itu Lepas Dalam Hidup saya Lepas dalam hati saya Seperti Plong Kalau kita tahan nafas Berapa menit Kemudian kita lepaskan Seperti itu Lepas begitu Ketika saya melakukan pengampunan Itu lepas begitu saja Beban itu yang Sepertinya menindih Dalam hidupan saya Itu lepas Dan Puji Tuhan Saya bisa Melepaskan pengampunan Terutama kepada ibu saya Melepaskan pengampunan Kepada orang-orang Menyakiti saya Saya bisa menyebut Orang satu persatu Yang menyakiti saya Saya bisa lepaskan itu Dan Semenjak itu Sukacita Tuhan Damai Jaturan Turun dalam hidupan saya Sejak saat itu Ketika saya memuji Tuhan Sepertinya itu Bisa lost Atau Bisa terkoneksi Dengan Tuhan Sejak saat itu Saya Wajah saya berubah Wajah saya itu Yang belum perngut Bisa Bisa Ketawa Bisa suka cita Kalau Ketemu orang itu Rasanya kepengennya apa Padahal dulu itu Saya orangnya super coek Pokoknya Orang itu Sebenarnya tak anggap lah Tapi Sejak Peristiwa itu Sejak saya bisa melepaskan pengampunan Saya bisa merasakan Sukacita Saya bisa menyapa orang lain Saya bisa tersenyum pada orang lain Walaupun Yang introvert tadi Yang pendiam itu Sampai sekarang masih Tapi Banyak berkurang Banyak perubahan Dalam hidupan saya Dan Ketika Saya melepaskan pengampunan itu Bapak ibu saudara Berkat Tuhan Dicurahkan kehidupan saya Berkat Tuhan yang luar biasa Diberikan buat saya Ketika saya melamar pekerjaan Tuhan buka pekerjaan itu Dan Sejak saat itu Saya jarang sakit Yang dulu Tiap bulan Mesti langgaran sakit Ketika saya belajar Melepaskan pengampunan Sudara Kesembuhan daripada Tuhan Itu terjadi Dalam hidupan saya Sampai saat ini Saya jarang sakit Atau sakit yang berat itu Jarang sekali Artinya Sakit penyakit Sudah tidak mau hingga Dengan saya Sudara pekerjaan yang Dulu saya cari-cari Dibuka oleh Tuhan Sehingga saya bisa bekerja Dan terakhir Saya bisa melayani Tuhan Dengan sepenuh waktu Tahun 1999 Saya menyerahkan Hidup saya untuk Tuhan Saya menyerahkan Hidup saya untuk Tuhan Menjadi seorang Ambat Tuhan Dan Tuhan Buka jalan Tuhan buka berbagai Banyak pelayanan Di depan saya Tuhan buka Pelayanan remaja Tuhan buka pelayanan Sekolah Minggu Tuhan buka pelayanan Penginjilan Dan lain sebagainya Sepertinya Tuhan buka jalan Semuanya Tapi sarannya tadi adalah Ketika Saya memberikan pengampunan Kepada Orang-orang Di sekitar kita Atau orang-orang Menyakiti Nah mungkin Hari ini Ketika mendengar Kesaksan saya ini Juga mengalami Seperti saya Juga mengalami Disakiti Kadang-kadang Disakiti di luar Batas kemampuan kita Tapi percayalah Ketika kita melepaskan Pengampunan Pengampunan itu Awal daripada Pemulihan Saya mengalami Ketika saya melepaskan Pengampunan itu Pemulihan Sungguh-sungguh terjadi Di dalam hidupan kita Ketika Saya melihat Ibu saya Tidak menerima saya Ketika saya Melepaskan pengampunan Saya bisa merasakan Saya bisa menerima Ibu saya Sekarang Saya bisa menerima Ibu saya Saya bisa mengasihi Ibu saya Walaupun Perbuatan-perbuatan Yang dulu Sangat tidak masuk akal Tapi saya bisa merasakan Pengampunan yang saya lepaskan Saya bisa mengasihi Daripada Ibu saya Sampai sekarang Saya mengasihi Ibu saya Saya Tiap Tahun atau tiap bulan Bisa pulang ke rumah Bisa mengunjungi ibu saya Bisa guyon dengan ibu saya Bisa berjengkerama dengan ibu saya Yang dulunya itu Tidak mungkin Tetapi pengampunan itu Sudah awal daripada Pemulihan Oleh karena itu Marilah kita Yang dulunya seperti Yang saya alami Belajarlah untuk Mengampuni Orang-orang yang Bersalah pada kita Belajarlah mengampuni Orang-orang yang Menyakitkan diri kita Walaupun itu tidak Masuk akal Tapi percayalah Bersama dengan Tuhan Dengan kekuatan Tuhan Tuhan Akan memamukan kita Melepaskan pengampunan Dan ketika kita Dulu ditolak oleh Orang-orang yang mengasihi kita Percayalah Bahwa Tuhan Itu Menerima kita Percayalah Bahwa ada Pembela kita Yaitu Tuhan Yesus Yang membela hidupan kita Saya akan baca Dari Alkitab dari Masmur Pasalnya Yang ke-27 Ayat ke-10 Demikian firman Tuhan Sekalipun ayahku dan ibuku Meninggalkan aku Namun Tuhan Menyambut aku Ada penerimaan yang Tuhan Sediakan buat kita Ketika Ayah dan ibu kita Menerima kita Tetapi Tuhan Menerima kita Saya mengalami itu Saya ditolak ibu saya Saya ditolak oleh Keluarga saya Tetapi Tuhan menyambut aku Tuhan mengasihi aku Sehingga Apa yang Saya alami Dalam kehidupan Ini Dalam perjalanan kehidupan saya Saya bisa melepaskan pengampunan Dan percayalah bahwa Pengampunan Itu Awal daripada Pemulihan Amin Shalom Mempelai Kristus Yang terkasih Kita Baru saja Menyaksikan Mendengar Sebuah kesaksian Yang luar biasa Apa yang Dialami Oleh Pak Prio Itu sebagian kecil Dari banyak Yang dialami Oleh Anak-anak Ketika mereka Ditanya Apakah mau lahir Atau tidak Mungkin Kalau bisa menjawab Mereka kan berkata Aku tidak mau lahir Dalam keadaan yang Seperti itu Tetapi Proses dalam kehidupan itu Terjadi Seringkali Penolakan Dialami Oleh Anak-anak Dari kandungan Yang Diterimanya Bukan Karena keinginan Si anak itu Firman Tuhan Dalam Masmur 139 Ayat Yang ke 13 dan 17 Saya akan bacakan Buat kita semua Sebab Engkau lah Yang membentuk Buah pinggangku Menenun aku Dalam Kandungan Ibuku Aku bersyukur Kepadamu Oleh karena Kejadianku Dasyat Dan ajaib Ajaib Apa yang kau Buat Dan jiwaku Benar-benar Menyadari Tulang-tulangku Tidak terlindung Bagimu Ketika Aku dijadikan Di tempat Tersembunyi Dan aku Direkam Di bagian-bagian Bumi Yang paling bawah Matamu Melihat selagi Aku bakal Anak Dan di dalam Kitabmu Semuanya Tertulis Hari-hari yang Akan dibentuk Sebelum Ada Satupun Daripadanya Dan bagiku Betapa Sulitnya Pikiranmu Ya Allah Betapa Besar Jumlahnya Pemasmur Menyadari Satu kejadian Satu peristiwa Dalam kehidupannya Bahwa Apa yang sudah Dirancangkan Tuhan Terjadi Dalam kehidupannya Memulai Kristus Penolakan Yang dialami Pak Prio Mungkin tidak Diharapkan Tapi ada satu Pribadi Yang namanya Penerimaan Siapa Ketika Bapaknya Mengambil Keputusan Untuk mengambil Ini adalah Sebuah Penerimaan Yang luar biasa Banyak orang tua Tidak pernah Menyadari Bahwa penolakan Penolakan seperti itu Berdampak Panjang Ada Anak-anak dalam Pertumbuhannya Merasa minder Tidak percaya diri Bahkan Kehilangan Jati diri Hidupnya Kita Belajar Bahwa Apa Yang Tuhan Sudah rancangkan Atas satu Pribadi Akan terus Dikenapi Sebab Firman Tuhan Berkata Sebab Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Seperti tingginya Langit dari bumi Demikian Tingginya Jalanku Dari Jalanmu Dan Rancanganku Dari Rancanganmu Ini yang Tuhan Katakan kepada Yesaya Pengalaman Hidup Yang terjadi Dalam kehidupan Pak Prio Membawanya Kepada satu Pertemuan pribadi Dengan Tuhan Kalau hari ini Bisa menikmati Kehidupan Yang lebih baik Tidak semudah Yang dibayangkan Belajar Dari penolakan Kemudian Menerima Apa yang terjadi Belajar Dari sebuah kehidupan Yang panjang Sampai akhirnya Menemukan Yang namanya Panggilan Tuhan Melayani Dalam sebuah kondisi Dengan segala Keterbatasan Tuhan Jadikan Luar biasa Mungkin hari ini Ada mempelai Kristus yang Sama Mengalami kehidupan Di masa lalu Bahkan mau digugurkan Mau dibuang Tapi saya mau katakan Rancangan Tuhan Tetap Rancangan Tuhan Dia akan pulihkan Hidupmu Seperti yang memulihkan Kehidupan Pak Prio Bahkan dalam Pelayanan-pelayanan Yang luar biasa Mempelai Kristus Jika kau melihat Program ini Dan berkata Aku Pernah ditolak Aku Pernah mau digugurkan Aku Pribadi yang Dibuang Aku Pribadi yang Ditolak Hari ini saya mau berkata Ada satu pribadi yang Menerimamu Ada satu pribadi yang Sanggup mengubahkan kehidupan Yaitu Yesus Kristus Tuhan Yang tidak pernah Berubah Percayalah Ketika kau berkata Tuhan Aku Terbuang Tuhan Aku tertolak Tapi aku percaya Hari ini aku menerima Anugrah yang besar Kalau kau sanggup Memulihkan banyak orang Dari ketertolakan Menjadi penerimaan Hari ini juga Engkau Akan menerimaku Mari buat membeli Kristus Yang hari ini melihat program ini Bersama-sama dengan saya Dan saya akan berdoa Supaya sungguh anugerah Tuhan Boleh nyata Engkau dipulihkan Dipakai Tuhan luar biasa Supaya Rancangan Tuhan Tergenapi dalam hidupmu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Kami boleh melihat Kesaksian yang luar biasa Yang kami tahu Engkau sudah merancangkan Satu kehidupan yang luar biasa Atas hidup kami Pribadi lepas pribadi Saat ini Tuhan kami belajar Ketika ketertolakan itu ada Tapi ada satu pribadi Yang sanggup Dan selalu menerima kami Yaitu Engkau Hambamu berdoa Buat siapapun yang mendengar program ini Buat siapapun yang melihat program ini Yang mengalami ketertolakan dalam hidupnya Tuhan pulihkan Dalam nama Yesus Kristus Terimalah anugerah penerimaan Supaya hidupmu dipulihkan Rancangan Tuhan terjadi dalam hidupmu Terimalah kasih anugerah yang luar biasa itu Terima kasih Tuhan Matrekan setiap firman yang kami dengar Dalam hati dan kehidupan kami Dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Mbak Kristus Percayalah Masih ada harapan Di dalam Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Amin Selamat menikmati Di dalam hini Terima kasih.